Halo assalamualaikum ketemu lagi di rumah Avarila nah kali ini Sima mau beres-beres rumah jadi video kali ini temanin Sima beres rumah ya jadi beginilah kondisi rumah setelah dihambur-hamburin si bayi nah jadi mainannya berserakan di sana sini dan ini tuh berlangsung dari pagi nanti diberesin lagi terus dia mau tidur siang diberesin lagi nanti sore dia bakal berantakin lagi jadi kerjaan seperti ini enggak pernah ada habis-habisnya ya ma jadi bener-bener harus bersabar banget kalau ngerjain kerjaan pekerjaan rumah nah ini tempat saya naruh stok barang jualan saya ini sarung bantal sofa jadi ini barang-barang yang ready saya taruh di dalam box container kayak gini dan ini sering yang dimainin si bayi juga sih jadi harus ditutup rapat biar dia nggak mainin terus nah oke langsung aja mah disini saya mau beres-beres jadi ini tuh anak saya masih balita itu kalau saya mau beresin rumah yaitu ke posisinya udah tidur atau masih di ayunan jadi kalau dia masih di luar main-main nggak bisa beresin mainan kayak mainan-mainan ataupun beresin rumah nyapu ngepel soalnya dia bakal berantakin lagi jadi biar nggak diricuin sama si bayi posisinya dia udah tidur atau masih di ayunan nah ini dia lagi di ayunan sih mau tidur tapi belum tidur tapi lagi saya ayunin kayak gitu jadi sambil bolak-balik ke kamar ya sambil ayunin si anak kecil saya nah jadi di ini mainannya habis sambil main bersihin mainannya saya juga sambil beresin ini yang di ujung itu adalah potongan-potongan kain untuk bikin-bikinan orderan gorden sarung bantal kayak gitu itu yang belum selesai dijahit jadi letaknya disana ya mams jadi ruangan ini ini bener-bener multifungsi banget karena rumah saya mungil banget yang di Palangkaraya ini jadi tuh ruangan ini tuh untuk saya jahit disini tempat main anak-anak disini juga makan disini juga jadi semuanya serba komplit disini karena selain di ruangan ini satunya cuman kamar tidur sama kamar mandi jadi cuman tiga ruangan aja tapi syukur Alhamdulillah yang penting ada tempat untuk berteduh tidur bisa nyaman gak kehujanan dan kepanasan yang penting itu kita harus selalu bersyukur dengan apapun kondisi yang kita alami ini juga beresin jadi karena di kamar itu kan kamarnya 4x3 cuman kan kasurnya ada dua kasur di dalam kamar ada kasur yang ukuran king yang 180 sama yang single 120 nah karena sudah penuh kamarnya sama kasur-kasur itu jadi lemari buat gantung-gantung baju kerja suami itu enggak muat kalau dipaksakan di kamar makanya saya taruh aja di luar di ruangan kayak gini jadi ruangan ujung yang sebelah kanan itu memang baju-baju yang bergelantungan itu adalah baju kerja suami yang udah bersih yang udah disetrika jaket-jaketnya semua ditaruh disitu ini semuanya diberesin ini karena cuaca di palangkaraya lagi mendung hujan terus jadinya ruangannya agak gelap ya mams padahal ini udah pakai lampu juga biar agak terang tapi ya emang kondisinya gitu hujan terus sampai halaman rumah itu banjir gara-gara hujan terus menerus kayak gitu terus cuacanya mendung kayak gini ya otomatis jemuran juga kan kalau mama pusingnya kalau lihat jemuran enggak kering-kering ya kayak gitu gara-gara kondisi cuaca yang mendung nah ini habis itu saya ngepel habis selesai sapu habis selesai diberesin semua yang di sofa juga yang berantakan semuanya saya saya pel saya pelnya ini pakai soklin jadi misalkan aqua botol itu ditaruhnya cuman sedikit aja sejari terus nanti dicampur sama air soalnya kalau langsung soklin itu dikas di pel ke lantai itu malah lengket kayak gitu rasanya jadinya ngepelnya soklin dicampur air mungkin perbandingannya sekitar 1 banding 7 kayak gitu lah nah ini habis itu selesai selesai ngepel selesai nyapu dikembalikan lagi posisi karpet sama kesetnya ini penuh coretan juga di dinding karena hasil tangan karya anak saya nah jadi segini penampakan ruangan multifungsi ini kalau udah dirapikan udah dibersihkan dan ini saya masih mau tidurin anak saya tuh dia masih di ayunan ayunannya posisinya ditaruh di depan pintu ya mams karena kan nggak pakai ayunan yang dari besi itu jadi digantungnya persis di atas apa yang bagian pintu kayak gitu nih orangnya masih ngedot belum tidur udah diayun berapa sejam ada udah ngayun dia ini oke mungkin segitu dulu video beres-beres saya sebenarnya beres-beresnya ini bisa 3-4 kali dalam sehari cuman ya kegiatannya ya kurang lebih kayak gitu aja nah mungkin segini dulu videonya terima kasih untuk yang sudah nonton jangan lupa like dan subscribe subscribe subscribe